Intro Cristiano Ronaldo mengawali 2024 dengan manis Bintang Portugal itu langsung menyabat gelar awal tahun Pada Kamis dalam kurung 4 Januari 2023 Ronaldo menyabat gelar Best Goal Chorer atau pencetak gol terbaik dari Global Soccer Awards 2023 Sukses itu diraih berkat ketajaman CR7 sepanjang 2023 Ronaldo mampu membukukan 54 gol dari 59 laga sepanjang 2023 dari penampilannya bersama klub dan timnas Portugal Jumlahnya menjadi yang terbanyak ketimbang pemain lain Cristiano Ronaldo mengungguli Harkane dan Kylian Mbappe yang bikin 52 gol sepanjang 2023 serta Aling Haaland dalam kurung 50 gol Berkat ketajaman itu Ronaldo didapuk menjadi Best Goal Chorer oleh Global Soccer Awards Global Soccer Awards sendiri merupakan ajang penghargaan individu yang digelar tahunan Ajang ini pertama kali digelar pada 2010 dan melibatkan FIFA, UEFA, ECA, dan Klub Top Dunia Kategori paling bergensi dari Global Soccer Awards tentu Best Player of the Year atau gelar pemain terbaik tahunan Ronaldo menjadi pemilik gelar terbanyak kategori itu dengan 6 kali meraihnya Ronaldo kembali berpeluang menyebet gelar tersebut di Global Soccer Awards 2023 Ia juga masuk nominasi peraih Best Player of the Year Best Middle East Player dalam kurung, pemain terbaik Timur Tengah, dan pemain favorit pilihan fans Di kategori Best Player of the Year, Cristiano Ronaldo akan bersaing dengan banyak nama Ada Jude Blingham, Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Victor O'Simhan, Mohamed Salah, Bernardo Silva, dan Vinicius Junior Sistemnya pemilihannya digelar dua tahap Pertama voting dibuka untuk menentukan finalis kemudian pemenang akan kembali ditentukan lewat voting plus penilaian dari profesional, baik itu pelatih agen, jurnalis, dan mantan pemain Golden Global Soccer 2023 akan digelar di Dubai 19 Januari mendatang Ajang ini memang selalu digelar di kawasan Timur Tengah Cristiano Ronaldo sudah hampir 40 tahun tapi masih bisa main penuh 90 menit dan subur gol Tahun 2024 ini tampaknya belum ada tanda-tanda CR7 melemah Cristiano Ronaldo jadi pesepak bola tersubur di tahun 2023 kemarin Total 54 gol dikemasnya untuk klub Al-Nasr dan tim Nas Portugal Pada 5 Februari bulan depan, Cristiano Ronaldo akan menginjak 39 tahun Dirinya mengakui mau coba lagi tembus 50 gol atau kalau bisa lebih Dalam catatan transfer mark, Cristiano Ronaldo bebas cedera pada tahun 2023 kemarin Itu artinya CR7 betul-betul menjaga kebugaran tubuhnya Staminanya, Ronaldo jangan dipertanyakan Musim ini Ronaldo bermain penuh 90 menit dari 18 laga tanpa pernah diistirahatkan Cuma sekali Ronaldo absen alias dilaga pembuka Liga Arab Saudi musim ini Ketika itu Ronaldo dikabarkan alami kelelahan otot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!